Roki Gerung ajak Megawati turun tangan pimpin pemakzulan Jokowi sebelum 14 Februari, singkirkan. Roki Gerung mendukung gerakan pemakzulan Jokowi dari kursi Presiden. Roki Gerung menyampaikan hal tersebut dalam diskusi dialog publik relawan AM1N bugar di Tangerang Selatan pada Minggu, 14 Januari 2024. Roki Gerung mengatakan bahwa pemilu yang berlangsung pada 14 Februari 2024 nanti akan menjadi sia-sia dan dituding bakal ada kecurangan. Roki menyarankan agar gerakan pemakzulan Jokowi segera dilakukan lebih cepat dan terstruktur. Ia pun menyarankan agar Megawati Soekarno Putri ikut turun dalam gerakan pemakzulan Jokowi. Menurutnya langkah politik itu bisa dilakukan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri lantaran memiliki kuasa di partai yang mendominasi DPR RI. Diperlukan langkah politik yang memungkinkan langkah pemakzulan itu dimulai oleh siapa harusnya oleh Megawati karena dia yang punya standing di parlemen. Katanya, pengamat politik ini menyebut hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bisa memulai langkah pemakzulan Presiden. Roki menilai bahwa Jokowi harus dimakzulkan secara konstitusional. Mantan dosen filsafat di Universitas Indonesia itu pun mengajak pendukung Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, untuk memakzulkan Jokowi dari kursi kepresidenan. Karena itu proses politik berikutnya adalah mendorong agar ada gerakan politik yang lebih terarah untuk mewujudkan pemakzulan dengan cara konstitusional. Ujarnya, Roki Gerung berdalih bahwa pemilu 2024 tidak akan ada dampaknya apabila Jokowi masih duduk di kursi kepresidenan. Sebab Roki menuduh Jokowi akan berpihak untuk memenangkan salah satu paslon Pilpres 2024. Karena kalau penghalangnya tidak disingkirkan maka politik 14 Februari itu omong kosong, jelasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.